Intro Pengemudi tertidur gegerkan warga Minggu 3 Juli 2022 minibus bernomor polisi KT1071HD yang diparkir di jalan Pangeran Suryanata Air Putih Samarinda Ulu menggegerkan warga. Itu terjadi karena mobil diparkir lebih 2 jam dalam kondisi mesin masih menyala. Polisi akhirnya berhasil membangunkan pengemudi tersebut dan ia mengaku kelelahan usai perjalanan dari Balikpapan ke Tenggarong. Fonis Perkara Korupsi TPA Minggu 3 Juli 2022 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan upaya banding atas perkara korupsi anggaran pengadaan lahan TPA di Manggar, Balikpapan. Ini dilakukan karena fonis hakim dianggap terlalu ringan. Kapal Penumpang dan Ponton Batubara Bersenggolan Senin 4 Juli 2020-an penumpang kapal KM Dayak Lestari ini diangkut kapal lain menuju ke Dermaga Samarinda. Para penumpang dipindahkan karena KM Dayak Lestari rusak usai bersenggolan dengan tongkang di kawasan Kampung Bakung penyinggahan Kutai Barat. Penumpang menyebut seratusan penumpang diliputi kepanikan karena lampu kapal tiba-tiba mati dan kapal mulai miring akibat kemasukan air. Perkelahian Berdarah di Taman Cerdas Selasa 5 Juli 2022, kawasan Taman Cerdas Samarinda digegerkan oleh perkelahian yang melibatkan sejumlah orang. Perkelahian ini mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya terluka. Polisi sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka hingga kini motif perkelahian belum diketahui. Adu Banteng di Stasiun 1 Teluk Bayur Selasa 5 Juli 2022, adu Banteng antara minibus dan truk pengangkut solar terjadi di Jalan Poro Stasiun 1 Teluk Bayur, Kabupaten Brau. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun minibus rusak parah dan truk pengangkut BBM terguling di aspal. Kecelakaan terjadi saat minibus hendak menyelip mobil yang berada di depannya. Seribuan polisi amankan pembangunan IKN Selasa 5 Juli 2022, 600 polisi dari Polda Kaltim bersama seribu polisi dari Mabes Polri akan dikerahkan untuk membantu pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai Agustus 2022. Seribuan polisi ini akan ditempatkan di beberapa pos pengamanan, mulai pelabuhan bongkar muat hingga distribusi material. Pembobol Koper Dewi Persik ditangkap Rabu 6 Juli 2022, Pembobol Koper Dewi Persik berhasil ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang porter di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Bersamanya disita barang bukti perhiasan emas milik Dewi Persik. Pelaku mengaku pencurian itu sudah beberapa kali dilakukan sejak bekerja sebagai porter. Arus Mudik Jelang Idul Adha, 1443 Hijriah. Rabu 6 Juli 2022, Arus Mudik Jelang Lebaran Idul Adha membludak. Itu terlihat dari kapal KM Pantok Rator yang hendak berlayar dari pelabuhan Samarinda menuju ke Sulawesi. Seribuan pemudik ini berasal dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Selain penumpang, kapal ini pun mengangkut mobil dan sepeda motor. Selain penumpang, kapal ini pun mengangkut mobil dan sepeda motor.